Ya, timnas Argentina tiba di China pada hari ini, sementara timnas Indonesia belum terkumpul semuanya, termasuk pemain yang bermain di Liga 1 dan pemain yang berkiprah di luar negeri. Telatnya pemain berkumpul di pemusatan latihan tentu membuat Sintayong geram. Ya, apalagi ditambah pertandingan pipa mesdai melawan Argentina semakin dekat, sementara staf pelatih Argentina, Lionel Scaloni dan kawan-kawan sudah tiba di China. Albi Keleste menjalani dua pipa mesdai di Asia, termasuk Indonesia bulan Juni ini. Ya, Argentina akan melawan Australia di World Cup Stadium Beijing, China pada 15 Juni 2023. Setelah itu, Indonesia yang akan dihadapi oleh tim Tenggo di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. Menatap laga itu, Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan sejak pekan ini. Dari 26 pemain yang dipanggil tim merah putih, baru ada 15 orang yang hadir. Argentina membawa sekuat terbaik untuk tur Asia pada tengah bulan ini. Sebagian besar timnya diisi oleh pemain-pemain juara Piala Dunia 2022 di Qatar lalu. Angel Di Maria hingga Messi disertakan oleh Lionel Scaloni untuk menghadapi Australia dan Indonesia. Bahkan penjualan tiket Indonesia versus Argentina pun laris manis. Dalam tiga hari, tiket itu ludes dalam durasi singkat tak sampai enam menit. Tentu antusiasme fans timnas sangat luar biasa. Yang namun dibalik itu, Sintayong mengumbar kegeramannya perihal pemain-pemain timnas Indonesia yang belum lengkap berkumpul mengikuti pemusatan latihan. Padahal, yang dihadapi Indonesia adalah Palestina dan Argentina. Mereka saja sang juara dunia, sudah pulp pemain dan sudah sampai di China hari ini. Ya, agenda pemusatan latihan dimulai pada 5 Juni. Namun pada tanggal yang ditetapkan tersebut, hanya 8 orang yang berkumpul hingga bertambah 15 orang sampai hari ini. Memang, sebenarnya sudah dibicarakan bahwa TC akan dipercepat. Pasti klub-klub harusnya lepas. Saya merasa tidak nyaman dan terganggu karena pemain banyak yang liburan. Baru ikut juga, jadi kurang fisiknya. Saya kurang nyaman ujar Sintayong. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu sangat berharap klub-klub bisa melepas pemain. Tentu agar dirinya bisa dapat memantau kondisi pemain. Sebelumnya, manajer tim NOS Indonesia Sumarji menyeroti Persija Jakarta yang tidak segera melepas pemain. Padahal tidak sedang mengikuti laga kompetitif yang sedang berjalan. Hingga saat ini, masih terdapat pemain-pemain yang harus membela klub masing seperti Reja Arya Pratama, Yaakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Ketiga pemain tersebut masih menjalankan tugas sebagai sekuad PSM yang sedang berlagak dalam playoff IFC Champion League melawan Bali United. Sementara mayoritas pemain-pemain yang berlagak di luar negeri akan tiba pada 10-11 Juni mendatang. Dalam masa persiapan yang cukup singkat, Sintayong memiliki agenda memulihkan fisik bagi pemain-pemain yang sudah lama tidak berkompetisi. Musim kemarin, selesai memang libur panjang karena PIPAMES Day. Jadi kelihatan tidak baik secara fisik dan keseluruhan. Jadi kami tidak punya banyak waktu untuk tingkatkan fisik pemain. Tapi fokus latihan, tingkatkan otot pemain dan penguatan jelas Sintayong. Terima kasih telah menonton!